Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang Periodisasi Sastra Indonesia Angkatan 2000an Untuk memenuhi mata kuliah sejarah sastra yang diampu oleh Ibu Muyasaroh SSMPD Sebelumnya, berikut ini adalah nama-nama dari kelompok 10 Yang pertama, Fadratus Sa'diah Yang kedua, Arinil Hikmah Janjabilah Yang ketiga, Minti Nur Fitriyah Dan yang keempat, Nur Muhammadah Azimatul Uliyah Materi yang pertama yaitu latar belakang kemunculan Sastra Angkatan 2000an Setelah wacana tentang lahirnya Sastrawan Angkatan Reformasi muncul Namun tidak berhasil dikukuhkan karena tidak memiliki jurubicara Kori Layun Rampan pada tahun 2002 melempar wacana tentang lahirnya Sastrawan Angkatan 2000 Pada masa ini, banyak sekali muncul pengarang wanita Mereka umumnya menulis dengan ungkapan perasaan dan pikiran yang tajam dan bebas Ada di antara mereka yang berani menampilkan nuansa-nuansa erotik Bahkan hal-hal yang seksual Yang justru lebih berani dibandingkan dengan sastrawan pada umumnya Karya-karya cenderung berani dan vulgar seperti novel karya Ayu Utami Saman Gaya penulisan Ayu Utami yang terbuka bahkan vulgar membuat Ayu Utami lebih menonjol daripada pengarang-pengarang lainnya Novel lain yang ditulisnya adalah Larung yang merupakan lanjutan saman Sebagai pengimbang, atas maraknya karya-karya yang vulgar dan novel-novel tenlit Yang mengadopsi begitu saja moral pergaluan yang serba bebas Namun pada masa ini tidak hanya muncul karya yang bersifat vulgar Tetapi juga muncul karya-karya yang bersifat penuansa religius Penamaan periode 2000 sementara masih dalam perdebatan antara para sastrawan Nama angkatan dan nama periode masih dalam perundingan Diskusi tersebut, Maman menanyakan apa perlu ada angkatan dalam sastra Beliau ingin dalam periode 2000 ini tidak ada sastrawan yang diagungkan Hanya deskripsi karya dan proses kreatif Perdebatan tentang perlu adanya angkatan atau tidak Kembali lagi pada syarat adanya angkatan yaitu Yang pertama perlu ada kelompok sastrawan sebagai pendukung angkatan Dan yang kedua untuk mendukung angkatan karya sastra harus inovatif, spesifik, kreatif, dan inspiratif Periode 2000-an karya sastranya sudah memiliki corak baru dalam prosa, puisi, drama, dan perfilman Perkembangan sastra periode 2000-an menampilkan bentuk pikiran karya sastra yang bermacam-macam dan tema beragam Ini membuktikan karya sastra periode 2000-an mengalami perkembangan yang aktif dan pas positif Pertumbuhan sastra angkatan 2000-an Peristiwa besar yang terjadi pada angkatan 2000 Berikut adalah momen penting yang terjadi sepanjang periode ini Yang pertama, pada tahun 2000, Cori Layun Rampan mengumumkan adanya angkatan 2000 Hans Bagwe Jasin meninggal di Jakarta Buku Aku Ingin Jadi Peluru Karya Wiji Tukul Terbit Yang kedua, pada tahun 2001, mulai 2001, penghargaan Katolistiwa Literary Award atau KLA Diberikan kepada sastrawan yang menghasilkan karya sastra terbaik Mereka yang pernah mendapatkan penghargaan ini antara lain Gunawan Muhammad, Remi Siladu, Hamzat Rangkuti, Seno Gumira Aji Dharma, Linda Kristanti, Sapardi Joko Damono, Joko Binurbo, Gustaf, Acap Zamzam Nur Yang ketiga, pada tahun 2002, majalah Horizon menerbitkan buku Horizon Sasra Indonesia yang terdiri dari 4 kitab Yakni, kitab puisi, cerpen, novel, dan drama Dalam buku ini, Hamzah Fansuri yang hidup di abad ke-17 dimasukkan sebagai sastrawan Indonesia yang pertama Yang keempat, terbitnya Jurnal Cerpen 2002 oleh Joni Aryadinata dan kawan-kawan Yang kelima, Lomba Sayem Bata menulis novel Dewan Kesenian Jakarta 2003 Yang keenam, Kongres Cerpen yang dilaksanakan secara berkala 2 tahun sekali Yang ketujuh, Cibersastra Yang keelapan, pada tahun 2003, Sapardi Joko Damono dan Ignas Kleden mendapatkan penghargaan Ahmad Bakri Award Karena jasanya, di bidang kesustraan dan pemikiran Sastrawan dan intelektual yang menerima penghargaan yang sama pada tahun-tahun berikutnya adalah Gunawan Muhammad, Nurkholis Majid, Budidharma, Sartono Kartodirjo, Franz Magnissuseno Yang seharusnya mendapatkan penghargaan tersebut menolak karena keterkaitan perusahaan Bakri dengan bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur Yang kesembilan, pada tahun 2004, pemilihan presiden secara langsung yang dilakukan pertama kali di Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden mengalahkan Megawati Di dunia sastra, para sastrawan muda mendeklarasikan lahirnya generasi sastrawan siper Yang kesepuluh, pada tahun 2005, novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata terbit Novel ini dan novel ayat-ayat cinta menjadi novel paling laris bestseller dalam sejarah penerbitan novel di Indonesia Kedua novel ini juga ditransformasi ke film Yang ke-11, Festival Seni Surabaya 2005 Yang ke-12, pada tahun 2006, Yayasan Lontar menerbitkan antologi drama Indonesia 1895-2000 Penerbitan buku ini menunjukkan bahwa sejarah sastra Indonesia bukan dimulai pada 1920, melainkan pada 1895 Anton Kurnia menerbitkan Encyklopedi Sastra Idunia Yang ke-13, pada tahun 2007, novel Kaladita karya Seno Kumira Ajidharma terbit Buku kumpulan puisi otobiografi karya Saud Citu Morang terbit Saud adalah salah satu sastrawan yang menggerakkan sastra siper, sastra odekampung, dan majalah bumi putra Yang ke-14, pada tahun 2008, buku-buku Pramudia Anantatur yang dicetak ulang Dan buku-buku korban tragedi 1965 Yang ingin meneluruskan sejarah marak di tuku-tuku buku dan menjadi buku laris Misalnya, Suara Perempuan Korban Tragedi 1965 karya Ita F. Nadia Karakteristik karya sastra periode 2000 Satu, tema yang ada dalam karya sastra periode ini adalah Sosial politik, romantik, dan seluruh aspek kehidupan Dua, terdapat revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan Dan cenderung pada puisi konkret Puisi yang dihasilkan tidak cenderung pada verbal, namun juga pada visual Tiga, adanya penggunaan wawasan baru atau estetika baru yang disebut dengan antromofisme Yaitu gaya bahasa sebagai penggantian tokoh manusia sebagai akulirik dengan benda-benda Empat, genre yang muncul pada periode ini adalah Cerpen, puisi, novel, drama, film, dan sandiwara Lima, ciri-ciri bahasa yang digunakan yaitu menggunakan bahasa sehari-hari Enam, pembaharuan terhadap model sastralisan yang mengembalikan realitas fiktif pada realitas dongeng Tujuh, karya yang dihasilkan pada periode ini cenderung vulgar Jenis sastra angkatan 2000 A. Sastrawangi Sastrawangi adalah istilah yang muncul pada sekitar awal tahun 2000-an Istilah ini memberi label pada karya sastra yang ditulis oleh penulis perempuan muda Dengan tema yang dianggap tabu dan vulgar Seperti seks dan tubuh Sastrawangi bukan merupakan jenre atau aliran dalam sastra Istilah ini sengaja diada-adakan dan dibuat-buat Jejak sastrawangi bisa ditelusuri pada akhir tahun 90-an Saat novel Saman karya Ayu Utami terbit Novel pertama Ayu ini memberi pembaharuan dalam dunia sastra Indonesia dari segi cerita Ayu Utami secara berani menjadi penulis perempuan pertama yang membahas isu-isu tabu dalam karyanya B. Sastra Cyber Sastra Cyber melupakan suatu revolusi Sebagaimana internet menjadi revolusi media kedua setelah penemuan mesin cetak Gattenburg Dan ketiga setelah kehadiran televisi Sebelum munculnya sastra cyber Dunia sastra Indonesia sendiri telah memiliki beberapa kekhasan yang terkait dengan keberadaan teknologi media Antara lain sastra majalah, sastra koran, dan sebagainya Ketika biaya publikasi semakin mahal Begitu juga dengan keberadaan sastra koran atau majalah dirasa telah membangun hegonominya Internet pun datang Komunitas-komunitas sastra maya mulai muncul Memanfaatkan teknologi seperti mailing list atau milis Situs, forum diskusi, dan kini juga blog Internet menawarkan iklim kegebasan tanpa sensor Semua orang boleh memajang karyanya dan semua boleh mengapresiasinya Pengarang Indonesia dan karyanya Angkatan 2000-an Yang pertama, Afrizal Malna Hasil karyanya Ayu utam teman-temanku dari Atta Bahasa 2008 Pada Bantal Berasap 2010 Sesuatu di Indonesia Esai-esai dari pembaca tak bersih Selanjutnya, Ayu utami Hasil karyanya Saman, Layla tak mampir di New York 1998 Larung 2001 Parasit Lajang Selanjutnya, Seno Gumira Adjidharma Karyanya yaitu Sepotong senja untuk pacarku ke Indonesiaan Atas nama malam, Biola tak berdawai Selanjutnya, Oka Rusmini Hasil karyanya Menageri 4, 2000 Bali The Morning After Australia 2000 Bali Living in to Work Basel 2000 Selanjutnya, Raudel Tanjung Banua Hasil karyanya Pulau Cinta di Peta Buta 2003 Ziara Bagi Yang Hidup 2004 Parang Tak Berulu 2005 Serta Gugusan Mata Ibu 2005 Selanjutnya, Dewi Lestari Hasil karyanya Supernova 1 Kesatria Putri Dan Bintang Jatuh 2001 Novel Supernova 2 Akar 2002 Supernova 3 Petir 2004 Supernova 4 Partikel 2012 Selanjutnya, Andrea Hirata Hasil karyanya Laskar Pelangi 2005 Sang Pemimpin 2006 Endensor 2007 Mariyama Karprof 2008 Selanjutnya, Habibur Rahman L. Zirazi Hasil karyanya Ayat-Ayat Cinta 2004 Di Atas Ajada Cinta 2004 Ketika Cinta Berbuah Surga 2005 Budarnya Pesona Kleopatra 2005 Ketika Cinta Bertas B1 2007 Ketika Cinta Bertas B2 2007 Selanjutnya, Cucuk SP Hasil karyanya Yang pertama, Mengejar Kereta Mimpi 2001 Rambulan Retak 2003 Juliet dan Juliet 2004 13 Pagi 2010 Trilogi Monolog General Marcus 2010 Inong Dongeng Rumah Jalang 2011 Wisma Presiden 2012 Gana Sref 2013 Yang terakhir yaitu Ahmad Fuadi Hasil karyanya Negeri Lima Menara 2009 Ranah Tiga Warna 2011 Rantau Satu Muara 2013 Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan Kurang lebihnya kami mohon maaf Dan terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Terima kasih